Hai dengar suara saya oke selamat siang masih selamat siang Pak Kion bisa dengar suara saya dari sana saya coba untuk pastikan oke sudah bisa menangkap layar dan bisa mendengarkan suara saya Pak baik eh sebelum saya masuk di materi mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan atau mungkin mau ditekankan dulu nanti akan selanjutkan dengan materi lanjutan yang kemarin ya baik Pak kemarin sih saya sebetulnya udah baca baca buku yang 90 halaman Pak yang Bapak berikan soft copy-nya sebetulnya semoga di sesi terakhir ini kita saya bisa lebih dapat strategi mungkin loh Pak yang lebih mendalam gitu dari pola-pola chart lalu key entry point itu bagaimana sih dari candle ya Pak dan dari price action gitu mungkin itu sih Pak yang dicari masih agak abu-abu gitu pemahamannya ya nanti sambil di asah kealianya sambil diperhatikan kemudian banyak dipraktekan karena kalau cuma mendengarkan nanti itu udah bisa yang kita sampaikan nanti banyak dicoba dipraktekan ketika sudah ada materi maka coba untuk dipraktekan satu persatu kemudian dicatat atau paling tidak ketika kita mau entry ketika sudah menjatuhkan pilihan untuk entry coba untuk di screenshot atau di abadikan sehingga nanti ketika ada kesalahan ketika ada ketidaktepatan minimal kita bisa dengan mudah untuk memberikan koreksinya sehingga kelihatan nanti entry-nya di posisi jam berapa kemudian di angka berapa posisi candle sebelumnya bagaimana itu akan tampak di sana nah itu yang sering kita sampaikan biar nanti pembelajaran itu ada perbaikan jadi yang mencari awal kita tidak paham kemudian nanti menjadi lebih baik karena ada koreksi di sana kalau tanpa koreksi nanti kita seterusnya salah ya salah terus Oke saya akan masuk di materi eh hari ini kemarin sudah kita bahas terkait dengan manajemen resiko kemudian kita akan coba untuk membahas terkait dengan teknikal yang kemarin sudah kita cuplik sedikit hari ini kita masuk di teknikal bagaimana cara nanti katanya tadi cara entry-nya dimana kemudian cara membaca pergerakan itu bagaimana dari press actionnya maka yang paling pokok dan paling penting untuk bisa kita membaca pasar dengan tepat ya atau menjatuhkan pilihan kita dengan tepat yang pertama yang harus kita ingat nanti peluang peluang ini kapan saja bisa muncul ya kita nanti yang menentukan kita artinya kita nanti yang menjadikan peluang itu sebagai bagian dari sistem trading kita kita hanya akan masuk posisi entry kita kita hanya akan memasuki peluang itu ketika nanti memenuhi syarat memenuhi syarat dari sistem trading kita ya sehingga trading itu ya mudah ya mudah sulit ya sulit mudah kalau kita sabar menunggu peluang menunggu momen yang tepat ya menunggu momen yang tepat namanya nah trading itu yang yang paling sulit adalah menunggu momen ini karena lamanya menunggu peluang maka di materi yang sebelumnya mungkin kita sudah sering share ke banyak temen yang paling sulit adalah menunggu momen yang tepat ini karena momen ini bagian dari strategi kita momentum kemudian teknik strategi cara baca dan sebagainya itu masuk di kategori menunggu atau momen ini dan ini menempati rating pertama 80% sisanya yang 20% ini adalah eksekusi jadi ketinggalan eksekusi ini sudah sudah betul-betul hampir matang gitu ya 80% ini meliputi apa saja yang pertama tentu menunggu momentum menunggu peluang yang kedua adalah analisis yang ketiga tentu melakukan konfirmasi atau klarifikasi kondisinya ya kalau di trading kita menunggu konfirmasinya ada menunggu peluang momen yang muncul di sana kemudian kita analisis kita identifikasi lebih lanjut setelah itu baru kita lakukan konfirmasi baru setelah itu menjatuhkan pilihan eksekusi ini sehingga 80% menempati urutan pertama urutan pertama ini di kalau saya bahasakan ini adalah kerja kerasnya di sana ya kerja keras kita adalah menunggu menunggu apa menunggu market itu memenuhi syarat memenuhi syarat dari sistem trading kita kemudian setelah memenuhi syarat maka lakukan analisa di sana ya kita lakukan identifikasi lebih lanjut lebih mendalam kita pelajari di situ apakah betul-betul ini sesuai dengan sistem trading kita kemudian kita lakukan apa namanya pencocokan kemudian kita lihat kiri dan kanan ya nanti di analisa ini kan ada langkahnya ada langkahnya ada lihat dari trend ada lihat dari support resistant ada lihat dari ringnya ada retracement ya support resistant retrace kemudian ringnya di sana ada retracement masuk di dalam analisa dalam analisa nanti kita lihat trendnya support resistantnya retrace ringnya kemudian baru yang terakhir adalah triggernya baru yang terakhir adalah triggernya setelah ini muncul maka lakukan konfirmasi adakah ini yang betul-betul memperkuat analisa kita kalau sudah selesai sudah fix yakin baru lakukan eksekusi sehingga eksekusi ini tingkatannya terakhir bukan dibalik eksekusi dulu kita menunggu 80% menunggu maka yang terjadi apa yang terjadi kita diumbang ambingkan oleh pasar begitu masuk buy marketnya turun masuk sell marketnya naik panik di sana oke jadi yang nomor satu selalu kita melihat peluang peluang itu kapan peluang itu bisa datang kapan saja asal memenuhi syarat dari sistem trading kita sistem trading kita nanti kita lihat di analisisnya kita lihat di analisisnya kita akan coba bahas di analisis ini nanti kita membaca cara teknikalnya kita masuk di analisis ini bagaimana menjadi menjadikan sistem trading menjadi bagian dari rencana trading kita maka kita akan pelajari terkait dengan analisis analisis atau teknikal ini kita akan belajar banyak terkait analisis apa yang bisa kita pelajari apa yang kita perhatikan di dalam kita menganalisis marketnya yang pertama tentu kita harus melihat kondisi tadi trend dari trend besar dan trend kecil mana yang kita gunakan kalau kita trading jangka pendek trading harian satu hari sampai tiga hari maksimal tiga hari tapi usahakan trading harian itu satu hari selesai kita bisa ikut yang trend kecil perhatikan arah kecenderungan perhatikan arah dominannya dari visual kita lihat kemana arahnya kemudian perhatikan yang kedua perhatikan support dan resistennya perhatikan support dan resisten yang ketiga perhatikan ringnya perhatikan trend support resisten ring kemudian yang keempat baru kita menggunakan triggernya baru kita menggunakan triggernya trendnya kemana kemudian apakah ada benturan di atas di bawah apakah ada benturan di atas di bawah support resistennya ini support and resisten kemudian apakah ringnya sudah terpenuhi kemudian apa yang menjadikan dasar kita untuk kita menjatuhkan pilihan itu sehingga arah ketemu tidak ada batasan support resisten kemudian triggernya ada ya triggernya ada apa yang menjadikan trigger kita untuk entry saya akan cuplik sebagian yang ini bisa menjadikan kita nanti menjatuhkan pilihan yang tepat terima kasih